selamat menikmati langkah pertama kalian buka dulu aplikasi infinite painternya dan klik aja baru disini ada ukuran untuk canvas kalian gue disini akan pakai ukuran kotak 3000 x 3000 dan langsung aja kalian klik buat selanjutnya kalian ke menu tools dan kalian pilih tool yang bernama pass untuk memposisikan canvas kalian biar di tengah-tengah kayak gini gue ke menu tools lagi dan pilih kunci biar canvas kalian gak gerak-gerak saat tersentuh kemudian kalian ubah warna brush menjadi hitam dan ke menu tools pilih tool yang bernama isi dan kalian warnain canvas pertama kalian menjadi hitam selanjutnya kalian ke menu layar dan tambahkan layar baru kalian lalu kalian ubah lagi warna brushnya menjadi putih kemudian kalian ke menu brush kalian pilih pulpen dan pakai pulpen solid pulpen kemudian langsung aja gambar sesuai keinginan kalian masing-masing atau random aja terserah kalian di proses ini kalian harus sabar ya guys apalagi buat yang pakai jari kayak gua harus bener-bener sabar gitu untuk garis yang kurang rapi kalian bisa rapiin pakai eraser kemudian jika udah kalian ke menu tools dan pilih isi lalu kalian warnain bagian luar gambarnya pakai warna yang sesuai dengan garisnya kayak gini selanjutnya kalian ke menu layar tambahkan layar baru dan kalian geser posisinya ke bagian bawah gambar pertama kemudian kalian ke warna brush dan disini gua akan gunain palet warna yang udah gua buat sendiri kayak gini gua pakai warna biru yang muda dulu guys dan nantinya gua akan gunain warna biru semakin gelap untuk layar-layar berikutnya kemudian kalian gambar lagi bentuknya mengikuti bentuk yang pertama tadi dan jangan terlalu mirip dengan gambar di atasnya biar terkesan agak abstrak gitu tapi tergantung selera kita masing-masing sih sebenernya dan kalian warnain gambarnya pakai warna yang sesuai dengan garisnya tadi guys kemudian kalian ke layar lagi tambahkan layarnya dan kalian pindah posisi layar baru ke bawah layar gambar sebelumnya dan untuk caranya sama aja sampai akhir yang penting adalah setiap menggambar kalian harus membuat layar baru dan kalian posisikan ke bagian bawah gambar sebelum-sebelumnya dan yang penting lagi adalah warna dari gambarnya semakin gelap kalau semakin ke dalam dan di proses menggambar yang membutuhkan kesabaran tinggi ini gua cepetin aja sampai nanti proses membuat bayangan dari setiap gambarnya guys nah jika menggambar kalian udah selesai selanjutnya kalian ke layar dan kalian tap layar pertama lalu pilih duplikat kemudian duplikat semua layar gambar kalian satu persatu guys jika udah semua kalian warnain warna hitam di setiap layar kedua dari layar gambar yang asli kayak gini pakai tool isi dan kalian warnain aja satu-satu setiap layarnya pakai warna hitam tujuan dari layar kedua ini untuk memberikan efek bayangan dari setiap gambar aslinya selanjutnya kalian ke menu toast kemudian kalian ke menu edit lalu pilih filter dan scroll filternya pilih filter buram seperti ini kemudian langsung aja kalian klik checklist untuk efeknya ini kalian terapkan ke semua layar ya guys disini gua cepetin aja karena tahap prosesnya itu sama seperti sebelumnya kemudian jika udah semua kalian ke menu tool lagi kemudian ke menu edit dan pilih tool dasar lalu kalian seleksi semua layar yang gambarnya berwarna hitam dan kalian geser biar memberikan efek bayangan pada gambarnya sesudah itu kalian klik checklist selanjutnya kalian atur opacity dari setiap layar bayangannya menjadi sekitar 40% atau sesuai selera kalian masing-masing kemudian disini gua akan gambar ikan diatasnya karena bentuk paper cut ini mirip seperti gelombang air guys kalian ke menu layar dan tambahkan layar baru dan buat gambar ikan pakai warna putih seperti ini dan lagi-lagi gambar ikan ini membutuhkan kesabaran juga guys menurut gua pokoknya dalam menggambar itu kalian harus telaten dan juga sabar jika udah selesai menggambar ikannya kalian duplikat aja gambarnya kemudian beri sedikit goresan kecil di punggung ikannya pakai brush pulpen tapered inker selanjutnya kalian gabungin kedua layar ikannya dan kalian duplikat lalu beri warna hitam untuk membuat shadow atau bayangan untuk stepnya sama kayak yang di awal tadi dan akhirnya paper cut kalian udah jadi seperti ini guys keren banget kan? buat temen-temen semua yang pengen palet warnanya bisa DM Instagram gue kalian ketik aja di DM mau palet warna paper cut nanti akan coba gue balesin satu persatu mulai sekalian kalian follow Instagram gue ya guys langkah terakhir tinggal kalian save klik titik 3 di pojok kanan atas klik export kemudian kalian ganti nama dan klik export lagi gimana? gampang banget kan? nah mungkin seperti itu untuk caranya bikin gambar paper cut yang keren dan buat temen-temen yang mau request tutorial lainnya bisa komentar di bawah ya guys barangkali nanti bisa gue buatin di next video dan semoga bermanfaat sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati